Kalau aku pertama kali masuk, itu bukan dikira teknik listrik, bukan dikira teknik, tapi dikiranya kebunan di pariwisata, tapi pas dilihat yang teknik, ini terlalu teknik, artinya listrik, itu baru lagi. Acara ini dipersembahkan oleh anakteknik.co.id Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Shastastu, Teman-teman, kembali lagi di channel saya, Arkastra Provisana, dan saat ini saya bersama salah satu mahasiswa teknik di Kupang Nusa Tenggara Timur, namanya Jessica, dan apa yang akan kita bahas, kita akan lanjutkan setelah ini. Oke, Jessica, terima kasih sudah mau diundang sama saya, ya kan? Saya habis pulang ke Ator, dan saya kontak Pak Jessica, bisa nih, bisa bertemu, habis puas kan ya? Ya. Habis puas, terus... Oke, Jessica, bisa, ini nggak, kenalin biografis singkat, kan? Siapa sih Jessica itu, terus, sekarang kuliah di mana, jurusan apa, ya silahkan. Oke, jadi kalau, nama aku Jessica Sekerian, kuliah sekarang ini di Poli Teknik Kupang, jurusan teknik listrik. Jurusan teknik listrik itu identiknya kan sama cowok, ya kan, kebanyakan cowok, ya kan? Di Jessica sendiri, apakah kelasnya itu kebanyakan cowok, ya? Kalau di kelas aku, karena kelas kerjasama, jadi agak imbang. Cowoknya sebelas, cowoknya sepuluh, cowoknya sepuluh, cowoknya sepuluh. Oke, oke. Imbang. Berarti, Jessica ini kelas kerjasama, kan ya? Ya, kelas kerjasama. Ya, teman-teman, kalau yang mungkin teman-teman belum tahu ya, di Poli Teknik sekarang memang kebanyakan menjalin kerjasama, nih, dengan instansi-instansi, seperti BUMN, ya. Jadi, yang setahu saya itu PLN, terus GMF, terus banyak lagi, ya? Ya. Nah, Jessica ini salah satu mahasiswa di Poli Teknik Negeri Kupang yang kerjasama dengan PLN. Ya. Nah, nanti apakah setelah lulus, langsung kerja di PLN? Hmm, berdua 100 persen. Oh, tapi udah 80 persen, ya? Ya, 80 persen. Nah, 80 persen, ya. Jadi, kemungkinan masuk PLN-nya juga besar, gitu? Ya. Dibanding teman-teman reguler yang mendaftar ke PLN, tentu harus tes lagi. Harus tes lagi. Dan Jessica udah tes di awal, gitu. Oke, Jessica. Jadi, kemarin tuh, saya kenal Jessica juga, apa, dari Instagram, gitu. Jadi, kemarin saya nge-repost fotonya Jessica waktu, ngapain itu? Di bengkel. Di bengkel. Di bengkel. Praktek apa, itu? Praktek instalasi. Instalasi. Jadi, waktu saya repost di akun anak teknik Indo, ya. Bisa dilihat di sini. Jadi, banyak sekali ya. Banyak sekali komen dari netizen. Netizen yang nanti bisa ditanggapin ya, Jessica. Ada salah satu komen ya. Nanti di teknik ada yang sebening gini, gak bakal titip absen terus. Itu beneran temen cowok di jurusanmu jarang ada yang titip absen atau masih ada? Masih, masih ada. Masih ada ya? Iya. Terus ada yang tanya, mbaknya salah jurusan? Enggak, mbak. Enggak ya? Betul teknik listrik. Bener teknik. Bener ya? Bener teknik listrik ya? Terus, banyak lah. Jauh dari kata kesetrum. Listriknya gak tega nyakitin. Itu gimana? Terus. Ada juga jiwaku langsung konslet. Enggak, itu kan belum jalan konslet. Praktek jadi andem ayem nih, mah. Gimana? Apakah di, apa di kelasnya itu banyak cowok juga yang gombalin? Kayak gitu? Atau gimana sih? Ya kalau di awal-awal, ya banyak lah. Kan aku belum saling kenal kan. Tapi mulai kesini udah kayak semakin jadi saudara begitu. Jadi yang gombal-gombalin itu udah, kecuali dari kelas lain ya. Oh? Gak dari kelas lain ya. Dari kelas lain? Dan jurusan lain? Jurusan lain ya. Nah, dari jurusan lain. Tapi kalau di kelas sendiri itu udah kayak jadi keluarga gitu. Gitu. Saling menjaga lah. Teknik ketahuan. Nah. Jadi memang pengalaman sih ya. Saya juga dulu sekelas itu anak tiga bulu yang cewek cuma lima. Jadi bayangin ya gimana itu rasanya jadi cewek diantara banyak cowok gitu kan. Pasti obrolannya juga beda. Beda. Menjaga. Dan pengalaman saya juga cowok-cowoknya menjaga sih ya. Menjaga terus. Kita seperti keluarga sih selama beberapa tahun. Sampai sidang TA pun. Kita gak ada yang sampai cheat log gitu. Jarang sih. Tapi mungkin ada. Kemarin setelah di repost banyak nge-follow gak? Ya banyak banyak. Banyak nge-follow. Makasih anak tipe video. Thank you thank you. Karena kan ini yang nge-lag banyak banget ya. Ada berapa ya? 26.000. Dan yang komen ada 369. Itu semua anak teknik ya. Wow. Berarti setelah di repost tuh banyak 50 ya? Ya. Banyak. Apa yang ngajak kenalan gak? Banyak. 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 Banyak juga yang banyak. Tanya apa? Tentang teknik. Bukan cuma kenalan aja sih tapi datang teknik. Tapi memang. Wah itu mungkin modusnya gitu ya. Modus. Soalnya kan beberapa foto aku yang posting itu ada tentang aku kerjain kabel-kabel gitu. Di BKL. Ya. Jadi banyak yang tanya. Oh itu buat apa kah? Buat apa? Oke oke. Oh berarti udah 2 tahun nih? Ya. Berarti semester? Sekarang semester 2. Iya. Mau naik ke semester 3. Udah semester 2. Mau naik ke semester 3. Dan tentu. Bisa lah sharing pengalamannya. Gimana sih. Kuliah. Kerjasama. Dengan PLN. Terus. Apakah materinya berbeda dengan. Kelas-kelas reguler. Gimana? Bisa jelasin ya. Kalau di kelas PLN sendiri. Materinya tuh sama. Dari dosen. Tapi kalau dari kita dosennya itu. Kalau ngajar itu udah. Mengelucuk di PLN saja. Kalau kelas reguler yang lain. Itu kan masih kayak ada. Bisa di yang lain gitu kan. Tapi kalau di PLN ya. Udah. Di PLN aja. Fokusnya ke PLN. Gak bukan di yang lain-lain. Fokusnya ke. Ini ya. Distribusi. Ya. Transmisi. Pembangkit juga gak? Pembangkit ya. Pembangkit juga ya. Jadi memang. Bedanya. Apa. Kelas-kelas reguler. Untuk kelas kerjasama itu. Memang. Pendekatannya lebih ke. Industri ya. Industri yang dituju. Seperti PLN. Dan. Sudah ini gak. Kunjungan. Ke PLN juga gak? Belum. Belum nih. Harusnya semester 1 udah kunjungan. Tapi. Dari jurusan. Belum kasih ujian. Buat. Jadi kita masih. Tunggu dulu. Mungkin semester 3 ini. Sudah. Kunjungan ke PLN. Oke oke. Bisa. Ceritain gak sih. Gimana sih. Pengalamannya. Jesse. Ketika. Daftar nih. Daftar di. Politeknik Negeri Kupang. Kerjasama PLN. Nah itu bisa gak. Dibagikan pengalamannya. Berapa pesertanya. Terus. Proses testnya bagaimana. Sedangkan. Hmm. Kalau aku. Waktu itu. Lima ratusan. Lima ratusan. Lima ratusan. Yang test. Yang lolos cuman. Dua puluh satu. Cuman dua puluh satu. Itu kalau di NTT ya. Kalau di Jawa. Kata teman aku itu bisa sampai. Seribu. Dua ribu. Yang lolos cuman nah. Apat puluh. Dapat dua kelasnya. Kalau di NTT ya cuman. Kemudian. Err. Tesenya itu kayak. Tesenya itu kayak. Tesenya itu. Tesenya itu? Tesenya itu. Err. Kalau saya sih. Ada Akademik. Ada. Pesiko. Kesehatan. Pesikonya 2 kali. Kesehatan. Terus baru. Wawancara. Kalau DC sih gimana sih. Gimana sih? Akademik. Pesiko. tapi cuma satu pari, kesempatan, sama uang jahat jadi 4 tahap ya? iya, berarti sama iya, jadi sama karena memang kata mas Didi kemarin yang salah satu panitia rebut-rebut disini itu memang tes sekarang memang gak bisa ditebak gak kayak dulu yang harus tahapnya seperti ini, seperti ini tapi yang sekarang kan komputer ya? iya, psikotisnya komputer, jadi lumayan sulit banyak yang kubur juga di psikotis psikotis maya ya? oke oke, jadi itu teman-teman barangkali teman-teman ingin melanjutkan ke kelas yang bisa dibilang eksklusif ya? karena bisa langsung kerja kan? jadi gak perlu cari kerja lagi gitu teman-teman terus apa sih yang sudah didapet selama satu tahun ini? bisa sharing gak sih teman-teman kunci ini? kalau ada mahasiswa baru nih yang mau masuk ke teknik khususnya teknik elektro atau teknik listrik apa sih yang sudah dipelajari? kalau sudah yang dipelajari sih banyak banyak yang sudah dipelajari kayak apa ya? tadi pertama kita distribusi distribusi terus juga transmisi terus pengenalan tentang listrik bahan-bahan listrik terus juga elektronika juga dapat elektronika juga dapat sama penguraman komputer jadi komputer juga kita dapat tapi itu semua mengelucutnya ke PLN jadi ya hampir sama lah dengan reguler ya cuman tapi semuanya itu pendekatannya juga ke industri ya ke PLNnya itu sendiri dan saya kan reguler nih jurusan elektronika kan dulu kan memang pengalaman saya di perkulian ya belajarnya harus lemah tapi di PLN itu harus kuat jadi sedikit banyak malah nggak kepake pesan-pesan lah pesan buat mahasiswa baru yang mau masuk ke teknik khususnya elektron gimana pesannya? kalau aku ya tergantung mau masuk yang reguler atau kelas kerjasama kayak begini ya sama ya sebetulnya harus ada niat karena teknik itu kan keras kalau nggak ada niat ya pasti di semester 1-2 udah minta pindah ke semester lain ya karena pengalaman teman aku itu nggak ada begitu oh ada ya? tidak tapi bukan PLN yang reguler karena memang nggak niat mungkin cuma sekedar isi-isi aja jurusan gitu langsung masuk takut jadi keluar jadi mungkin teman-teman yang udah niat memang mau ke elektro dan mungkin tujuannya nanti mau ke PLN habis kuliah mungkin nggak bisa ada niat terus usaha juga biar sebagai apa ya biar niatnya sebagai pertapa di teknik intinya di teknik itu niat apalagi cewek cewek yang betul-betul minoritas lah ya ya minoritas karena di teknik itu kalau salah dikit kadang dimarah dimarahnya kayak cowok yang dimarah begitu sama di bengkel jadi dari zakar ratain ya ya nggak kamu cowok kamu cewek semuanya sama kan cewek di teknik itu sama dengan cowok ya kan jadi perlakuannya pun sama dari dosen pun ya dari dosen kalau dari senior gimana kalau pas ospek gitu gimana bakalawannya kalau aku sama juga sebenarnya dari senior perlakuannya sama perlakuannya sama ya cuma karena keluarga tadi ya mungkin yang cowok juga mengayangi cewek lah ya menjaga membantu meringankan lah kalau di listrik sendiri di bengkel yang paling terasa gimana di bengkel gimana terasa sama ibu cowok dan cewek betul-betul sama gitu nggak di beda-beda pengen banget buat tapi itu betul harus kerja terlalu terus alaman jesi ya alaman jesi dulu ketika pertama kali masuk menjadi mahasiswa baru itu gimana sih lagi teknik ya dari segi ospeknya itu gimana sih kalau aku pertama kali masuk itu bukan dikira teknik istri bukan dikira teknik bukan dikira teknik bukan dikira bukan dikira dikiranya dikira akutan sih pariwisata ya gitu lah oke oke nah nah ya pengalamannya apa lagi ya gitu pikiranya ceweknya paling sama semua ternyata sama semua cewek perlakuan aja beberapa tapi setahun itu sudah selesai belum ospeknya? sudah ya? karena pengalaman kalau di kampus saya itu ada yang ospeknya sampai 1 semester bahkan 1 tahun setelah ada ospek kampus itu ada ospek jurusan ada juga ya? itu sudah siap belum masuk PLN? nanti setelah lulus lulusnya kapan? 2021 2020 lulus kuliah kan? iya lulus kuliah saya masuk sorry sorry saya lulus kuliah itu 2016 jadi berapa tahun kita ya? jauh jauh ya? adik lah ya si adik ini senior senior jadi saya masuk PLN tahun 2016 akhir angkatan? angkatan 56 angkatan 56 sekarang sudah angkatan 60an sekian? 68 68 iya jadi teman-teman yang mau gabung di PLN banyak ya? banyak jalurnya bisa melalui kelas kerjasama seperti yang dimasukin jesi terus juga reguler ya? reguler tapi masih ada satu kelas kesehatan lagi sebelum bisa ikut samatan jadi kalau kesehatan gak lulus PMN kasih satu tahun perbaikan gitu perbaiki kesehatan perbaiki kesehatan terakhir motivasi buat mahasiswa yang baru masuk ke fakultas teknik khususnya teknik elektro jangan mudah menyerah itu itu jangan mudah menyerah oke 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 terima kasih teman-teman terima kasih jesi atas kedatangannya kesini mau diwawancara dan yang mau follow instagramnya jesi gimana? jes underscore 13 tadi disini oke instagramnya bisa di follow teman-teman terus instagram saya juga gak usah di follow gak apa-apa ya terima kasih terima kasih jangan lupa like, comment, subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi buat konten seperti ini barangkali ada request silahkan komen di bawah teman-temannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh